Sekda Bantul Helmy Jomharis mengakui saat ini jumlah warga Bantul yang terpapar COVID-19 mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Hingga Kamis siang setidaknya ada 58 warga Bantul yang dinyatakan terpapar COVID-19 dan harus diisolasi di rumah sakit. Mereka yang memiliki gejala dan juga tidak memiliki komorbid dengan penyakit lain dirawat di RS Lapangan Bambang Lipuro. Sementara mereka memiliki komorbid, dirawat di RS Rujukan. Saat ini jumlah penderita COVID-19 yang masih dirawat di Kabupaten Bantul itu ada 58. Yang ini tentu merupakan jumlah tertinggi yang pernah terjadi di Kabupaten Bantul. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bantul Agus Budi mengaku belum bisa menentukan apakah kenaikan pasien COVID-19 ini merupakan lonjakan COVID-19 di Kabupaten Bantul. Pasalnya, seluruh warga yang terkonfirmasi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir merupakan hasil swab massal yang dilakukan secara masif oleh gugus tugas. Sesuai dengan standar WHO, setiap 1 juta penduduk idealnya dilakukan swab massal secara acak untuk 5.000 orang. Dan gugus tugas sudah melakukan swab massal kepada warga Bantul sebesar 3.000 orang dengan masing-masing orang dilakukan uji swab sebanyak 2 kali. Hasil swab massal juga belum bisa diketahui secara keseluruhan karena masih menunggu hasil laboratorium dari PBTK LPP. Jika tidak dilakukan swab massal seperti daerah lain, maka lonjakan warga yang terkonfirmasi positif diyakini tidak tinggi. Meski demikian, gugus tugas akan terus melakukan swab massal bagi warga Bantul secara masif, hingga jumlahnya mencapai 5.000 orang sesuai dengan standar dari WHO. Sampai saat ini sebetulnya belum bisa menyimpulkan apakah ini peningkatan kasus atau tidak. Sebetulnya kita menemukan banyak kasus di beberapa minggu ini sebagai konsekuensi logis dari tes screening dan tes masif yang kita lakukan. Terima kasih.